Yang sudah lancar butuh 2 menit Buat baca 1 halaman Tapi yang belum lancar butuh 5 menit Atau bahkan ada yang butuh 10 menit Salah diulang lagi, salah diulang lagi Itu insya Allah mendapatkan 2 pahala Kemudian mendapatkan kehormatan memimpin sholat Nah ini juga penting ya Apalagi buat yang laki-laki menjadi imam Ini kerasa banget nanti kalau sudah Berumah tangga Nanti kalau sudah punya anak-anak Kira-kira bisa gak mengimami sholat Dengan bacaan Al-Quran yang beragam Dengan bacaan Al-Quran yang berbeda-beda Dan ini juga yang akan mengupgrade kualitas masyarakat Dalam suatu daerah, dalam suatu bangsa Itu tergantung bagaimana imam sholatnya Kalau makin banyak imam sholat yang berkualitas Yang hafalannya 30 juz bahkan ketika membaca Al-Quran Dia bisa mentadaburi Ya beda ya kalau orang yang bisa mentadaburi Al-Quran Ketika dia membaca Al-Quran itu akan lebih terasa Sampai kehati Ya dibandingkan orang yang ketika dia membaca Al-Quran Dia belum paham maknanya Itu ketika akhirnya masjid-masjid itu bisa terupgrade Ya sholat subuhnya Bacaannya lima halaman Ya kemudian sholat maghribnya Bacaannya bisa Quran Surat Al-Anhal misalnya Oh Masya Allah Kemudian setelah itu ada kajian Imam sholatnya juga Mengkaji tafsir Oh itu akan terbentuk masyarakat-masyarakat yang luar biasa Ya kalau kita belajar dari Gaza misalnya Waktu itu teteh pernah dengar kajiannya dari profesor Profesor Zakaria Beliau itu mengatakan ketika Ramadan di tahun Berapa waktu pandemi ya 2021 2021 Waktu masa-masa pandemi Itu kan semuanya di rumah ya Enggak ada yang di masjid Enggak ada rumah-rumah di Gaza yang enggak ada imamnya Ya karena setiap rumah di Gaza itu ada satu orang penghafal Al-Quran Gitu jadi rumah-rumahnya tetap hidup dengan Al-Quran Sholat-sholat tarawihnya tetap berkualitas Aduh kerasa banget kalau misalnya waktu kita pandemi ya Sholat tarawih di rumah masing-masing Apalagi misalnya yang lagi ngekos Wah udah ngandelin hafalan sendiri Ada yang diulang-ulang Al-Ikhlas terus Sampai bosan sendiri Atau ya memang karena enggak punya pilihan lain Jadi terbatas bacaannya karena hafalannya juga terbatas Wah itu akan sangat berpengaruh ya buat kualitas kita sendiri Tadi sama buat kualitas masyarakat Gitu kemudian Yang terakhir adalah menjadi manusia yang Terbaik Tadi Sriwayat Bukhari sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Inilah cara menjadi sebaik-baik manusia Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran Ini dan ya pakai dan Berarti bukan pilihan Mau ah aku mau belajar Al-Quran aja deh tapi enggak mau mengajarkannya Nah itu berarti baru setengah jalan menuju manusia terbaik Tapi Rasulullah katakannya dan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran Berarti apa? Berarti Rasulullah pengen dua hal ini satu paket Kalau kita udah belajar Al-Quran maka kita harus tergerak untuk mengajarkan Al-Quran Enggak usah nunggu 30 juz dulu Enggak usah nunggu jadi Al-Hafiz Quran dulu Enggak usah nunggu jadi Ahli tafsir dulu Atau enggak harus Lulusan Mesir Enggak harus lulusan Al-Azhar Mungkin ada orang yang memang perlu Punya ilmu yang sedalam itu ya Khusus gitu ya para Mufasir, para ulama-ulama Tapi orang-orang yang biasa Ya orang-orang yang mungkin spesialisasinya bukan di sana Ya mungkin yang menyelesaikan dokternya dalam bidang kedokteran Atau dalam bidang ilmu sosial Dalam bidang matematika, fisika Itu pun juga harus belajar dan mempelajari Al-Quran Mungkin kita cuma taunya teh Aku baru tahu tafsir Quran Surat Al-Asr Ya tentang pentingnya Menghargai waktu Tentang pentingnya mengisi waktu dengan Mengajarkan dengan sabar Dan saling menasehati dalam kebaikan Ya udah itu yang disampaikan ke Orang-orang Gitu ya Karena dengan seperti itu Dengan kita sering menyampaikan Al-Quran Maka makin banyak orang-orang yang akhirnya Bisa menikmati Al-Quran Ya boleh jadi ada orang di luar sana yang Mungkin dengar Al-Quran cuma Tiga bulan sekali Mungkin dengar Al-Quran cuma ketika bulan Ramadan Ada orang yang tilawahnya itu baru pegang Al-Quran ketika bulan Ramadan Atau dengerin Al-Quran cuma ketika Ada momen nikahan Ada momen wisuda Atau ada momen Orang yang wafat Ya udah Mungkin cuma beberapa kali dalam hidupnya Maka butuh banyak orang yang harus menyampaikan Al-Quran Gak harus dimimbar-mimbar Gak harus di acara webinar atau kajian di masjid Gak harus Di media sosial bisa Di TikTok bisa Bisa banget Di IG story bisa Ya kalau dibaca sama 20 orang mungkin Ada 30 orang kemudian ada 1-2 yang mengamalkan Akan jadi pahala jariah yang luar biasa Gitu maka Jangan pernah berhenti ber Al-Quran hanya untuk dirinya sendiri Aku udah ber Al-Quran Aku udah bisa tilawah setiap hari Aku udah paham tafsirnya Udah selesai jangan Ya tapi justru semangat ber Al-Quran Hidayah dan rezeki Allah kita ber Al-Quran Harus bisa jadi motivasi kita untuk menyampaikan juga kepada orang lain Dan semoga itu cara Allah menjadikan kita sebaik-baiknya manusia Jangan takut juga misalnya ada yang suka takut Menyampaikan Al-Quran karena takut belum bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Aduh tapi aku juga belum bisa kayak gitu dalam kehidupan aku Nanti jadi keboromaktan Kan Allah gak suka kalau kita menyampaikan sesuatu yang belum kita lakukan Ya kalau di Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71 Allah mengatakan Meminta kita untuk menyampaikan perkataan yang benar Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita Ya jadi harus balance nih Antara tadi takut belum bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan Dengan keyakinan bahwa kalau kita menyampaikan perkataan yang benar Allah akan memperbaiki amal-amal kita Ya sambil terus ditekatkan Ya Allah aku pengen menyampaikan misalnya keutamaan Qiyamulayl dari Quran Surat Al-Muzamil Aduh tapi belum bisa Qiyamulayl setiap hari Itu malah masih jelek banget kualitasnya Insya Allah nanti Allah yang perbaiki Sambil kita berupaya juga memperbaiki Sehingga kita bisa seperti apa yang kita sampaikan Nanti lambat laun misalnya kita gak sadar Misalnya kita sudah setahun dua tahun menyampaikan Al-Quran Oh iya ya ternyata ada amal-amal yang ternyata jadi semakin baik Oh yang sebelumnya belum bisa rutin zikir pagi dan petang Sekarang jadi bisa ya Oh yang sebelumnya belum bisa Apa berhenti dari kebiasaan gosip Misalnya oh sekarang udah bisa ya Nah itu karena Allah yang memperbaiki amal-amal kita Insya Allah ya di dunia saja sudah banyak sekali kebaikan-kebaikannya Lanjut Kemudian kebaikan di akhirat Kebaikan di akhirat itu juga gak kalah banyak dari Kebiasaan kita atau kemujahadah kita dalam ber-Al-Quran Pertama mendapatkan syafaat dari Al-Quran Pada dalam hadis riwayat Bukhari Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat Sebagai syafaat bagi orang yang menjadi sahabat ini Gitu ya Ketika kita berupaya menjadi sahabat Al-Quran Maka Al-Quran kelak akan datang Ya entah bagaimana bentuknya Tapi Al-Quran mampu memberikan syafaat bagi sahabatnya Jadi syaratnya Kita harus jadi sahabat Al-Quran Sahabat Al-Quran tuh kayak gimana sih Ya kayak sahabat kita aja Kalau kita punya sahabat teman yang deket banget Maka kita akan selalu sering berjumpa Bertemu dengan Al-Quran Kalau lagi sedih Lagi galau Yang dicari Al-Quran Ya Yang dicari solusinya Yang dicari obatnya dari Al-Quran Kalau kita lagi senang Lagi bahagia Dapat sebuah rezeki Dapat sebuah rahmat Allah Ada kabar bahagia Yang dicari Al-Quran juga sahabatnya Kalau kita lagi galau Misalnya menentukan pilihan-pilihan hidup Apalagi pilihan hidup yang besar Lagi galau menentukan calon pasangan hidup misalnya Lagi galau misalnya menentukan Kedepan mau kuliah atau bekerja misalnya Ya atau masalah-masalah besar Atau ada ujian-ujian lainnya Yang dicari pertama kali adalah Al-Quran Kira-kira Al-Quran menuntun kita kemana Ya Allah pengen kita menentukan pasangan hidup yang seperti apa Semua rekomendasinya dari Al-Quran Atau nanti ketika sudah berumah tangga Ada masalah dalam rumah tangga Yang jadi panglimanya adalah Al-Quran Al-Quran bilang apa Al-Quran bilang rumah tangga kita harus seperti apa Kita ikuti Al-Quran bilang Cara mendidik anak-anak seperti apa Kita ikuti Itulah orang yang menjadi sahabat Al-Quran Ya dan Masya Allah ketika nanti di pengadilan hari akhir Saat gak ada lagi penolong bagi diri kita Ya mungkin orang tua kita gak bisa nolong Teman-teman kita gak bisa nolong Ya cuma bisa mengandalkan amal-amal diri sendiri Ya ternyata Al-Quran datang menjadi syafaat Ya Masya Allah Kemudian Al-Quran menjadi pembela di pengadilan hari akhir Ini lebih luar biasa lagi ya Mari kita gunakan otak kanan kita Hadis riwayat muslim Pada hari kiamat telah Akan didatangkan Al-Quran dan ahlinya Yang dahulu melaksanakan isinya di dunia Surat Al-Baqarah dan Ali Imran Akan maju menjadi pembela Orang yang berinteraksi dengannya Ya gimana tuh caranya Surat Al-Baqarah dan Ali Imran Akan menjadi pembela Allahu alam gitu ya Tapi ini yang harus kita imani Karena kita percaya kebenaran dari hadis Rasulullah Ya kita percaya perkataan dari Rasulullah itu pasti benar Janjinya pasti benar Ya kalau kita pengen ada yang membela kita Ya mungkin kita punya dosa-dosa Mungkin kita punya amalan-amalan yang seringkali niatnya gak sempurna Kadang-kadang liatnya belok di tengah Yang tadinya karena Allah jadi karena manusia Yang tadinya karena Allah jadi karena materi dunia Ya ada banyak kekurangan-kekurangan kita Maka kita butuh pembela Maka semoga ini jadi motivasi kita untuk menghafalkan Dan mengamalkan Surat Al-Baqarah dan Ali Imran Ya berarti 4 jus ya 4 jus lebih Itu ya Bismillah Semoga kita mampukan Kemudian mendapatkan surga Insya Allah Di hadis riwayat Abu Daud Dikatakan kepada orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran Oke lagi-lagi sahabat Al-Quran Bacalah, naiklah dan bacalah Al-Quran Sebagaimana kamu membacanya di dunia Nikmatilah bacaan Al-Quran Sesungguhnya perhidupanmu di akhir ayat yang dapat kamu baca Ternyata derajat kita Ketinggian kita di surga Itu ditentukan dari Hafalan Al-Quran kita Ya Semakin kita banyak membaca Al-Quran Ya banyak menghafalkan Al-Quran Maka setinggi itu juga lah tempat kita di surga Ya dan Masya Allah ternyata Ketika kita sudah di surga Itu kita masih bisa menikmati bacaan Al-Quran Ya nikmatilah bacaan Al-Quran Saking Al-Quran ini adalah sebuah kenikmatan yang besar Padahal di surga itu kita sudah tidak perlu lagi beribadah Kita sudah tidak perlu lagi baca Al-Quran Kita sudah tidak perlu sholat lagi Kita sudah tidak perlu beribadah Tapi ternyata kita masih mampu Atau masih bisa menikmati bacaan Al-Quran Kemudian sumber pahala dan rahmat Allah Hadis riwayat Tirmizi Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran Baginya satu pahala Dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat Alif, lam, mim itu bukan satu huruf Namun alif satu huruf Lam satu huruf dan mim satu huruf Alif, lam, mim kita sudah mendapatkan 3 kebaikan Bahkan 30 kebaikan Ini pahala yang gampang banget didapatnya Gak usah pakai uang Gak usah kita harus jalan dulu jauh Atau menggunakan transportasi kemana dulu Tapi cukup duduk Bisa di kamar kita, bisa di rumah kita Ambil musafnya, dibaca Udah itu pahala langsung ngucur dengan sangat deras Waktu itu kata-kata pernah membaca Ada yang menghitung Dia seorang lulusan matematika Kebaikan yang didapat dari seseorang Ketika dia membaca satu juz Al-Quran Itu 9.000 kebaikan Jadi kalau kita pengen memulai hari dengan 9.000 kebaikan 9.000 rahmat dari Allah Selesaikan satu juz Al-Quran Ya, Masya Allah Ya, walaupun ada juga ya Larangan untuk menghitung-hitung pahala Tapi ini semoga menjadi motivasi kita ya Untuk mendapat minimal 9.000 kebaikan setiap hari Bisa dibayangkan kalau menghafal Al-Quran Ya, misalnya satu halaman aja kita butuh mengulang-ulang Misalnya sampai 40 kali 40 kali itu udah 2 juz berarti Ya, udah 18.000 Belum mau rojaahnya Belum setorannya Belum kita ngedengerin Al-Qurannya Oh, pahala semua itu Makanya berapa banyak orang yang Di akhir hayatnya Itu menyesali hidupnya Karena tidak diisi dengan kebaikan Ya, ketika Masa-masa sakaratol mautnya Ketika di dalam kubur Dia menyesali kehidupannya Karena dulu banyak sia-sianya Karena dulu banyak dengerin musiknya Karena dulu banyak scrolling Media sosial yang gak bermanfaatnya Tapi berapa banyak orang yang Menyukuri hidupnya Yang bersyukur kepada Allah Karena ketika di dunia Menghafalkan Al-Quran Ini karena menghafalkan Al-Quran Aku jadi terhindar dari hal yang sia-sia Karena menghafalkan Al-Quran Jadi banyak banget pahala-pahala Yang ternyata menghapus berbagai Dosa-dosa dan keburukan Di dalam hati kita Makanya Al-Quran itu Sumber pahala dan rahmat Allah Ya, tolong ya bentar lagi Kemudian Orang tuanya Akan mendapatkan makhluk Dari cahaya Ini sebagai bentuk Birul walidain ya Kita Berbakti kepada orang tua Itu dengan Kita menjadi orang yang Menghafal Al-Quran Hadis riwayat Al-Hakim Barang siapa yang Hafal Membaca dan belajar Al-Quran Serta Mengamalkannya Maka pada hari Kiamat nanti Kedua orang tuanya Akan disematkan Mahkota yang sinarnya Lebih bagus dari Sinar matahari Dan kedua orang tuanya Diberi pakaian Yang tidak pernah Dia pakai selama di dunia Kedua orang tua itu Bertanya Mengapa diberi pakaian Seperti ini Maka dijawab Ini karena engkau berdua Telah mengajarkan Al-Quran Kepada Anakmu Ya Masya Allah Ya ini sebuah penghormatan Yang luar biasa Mendapatkan Mahkota dari Cahaya dan jubah Yang begitu Yang begitu Berharga Ya kalau kita sayang Sama orang tua kita Kalau kita sayang Sama ibu dan bapak Ayah dan ibu Bumi dan abi kita Itu maka Berupayalah menjadi Anak yang Menghafalkan Al-Quran Dekat dengan Al-Quran Serta mengamalkannya Dan kelak Ketika kita sudah menjadi ibu Yang sedang hamil Yang sudah punya anak satu Atau yang sedang Mencari Jodohnya Gitu ya Kelak ketika kita menjadi Orang tua Kita berupaya Kita bersabar Mengajarkan anak-anak kita Dari mengajarkan Alif Ba Ta Ta Ikro Satu Terus sampai akhirnya bisa Membaca Al-Quran Sampai bisa menghafalkan Mengajarkan maknanya Mengajarkan artinya Kemudian sampai nanti Akhirnya anak-anak kita Bisa menjadi Solih Solihah Muslihah Mesolihkan orang lain Menyampaikan orang lain Semoga Kesulitan itu Mungkin butuh waktu Bertahun-tahun Pengorbanan Kesakitan Kelelahan Itu akan Berbuah Mahkota Dari cahaya Ini kebaikan Kebaikan Di akhirat Ada banyak sekali Manfaatnya Semoga kebaikan-kebaikan ini Yang akhirnya menjadi Motivasi kita Untuk terus ber Al-Quran Diangkat 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 Maaf ya Ada distraksi Oke lanjut Sama ayah dulu ya Lihat burung Mau Bismillah Selanjutnya adalah Nah ini ya Ada fase bagian Nanti kalau kita merasa Ingin berhenti Ya tentu yang tadi ya Itu harus kita inget-inget tuh Keutamaan-keutamaannya Apa kebaikan di dunia Apa kebaikan di Akhirat Ya ini Gimana caranya Biar kita istiqomah Sampai Akhir hayat Lanjut Oke Hey bertahan ya Nah ini yang pertama Bertahan Walaupun mungkin Kita ngerasanya Aduh lagi bosen banget Atau ngerasanya Lagi futur banget nih Ya bahkan buat Nyentuh Al-Quran Kayaknya Males banget ya Baca satu halaman Udah ngos-ngosan Udah ngantul Karena ternyata Dalam suatu hadis Hadis riwayat Mutafak alaih Berkata Rasulullah Pertahankanlah dirimu Bersama Al-Quran Demi zat yang jiwa Muhammad berada Di tangannya Sesungguhnya Al-Quran lebih cepat Hilangnya dari Unta yang terlepas Dari ikatan talinya Ya jadi memang Al-Quran itu Cepat banget Hilangnya Udah ngafalin kemarin Besoknya Udah lupa lagi Minggu depannya Udah lupa lagi Baru Baru bulan kemarin Semangat nih Untuk ber-al-Quran Semangat nih Buat ngafal Bulan selanjutnya Aduh malas nanti deh Lagi ada urusan ini nih Lagi ada kerjaan ini nih Lagi ada deadline ini nih Macem-macem Kata Rasulullah Bertahan Pertahankanlah Berarti Harus ada upaya Mau bagaimanapun Kondisi kita Kita tetap Ber-al-Quran Tetap Bermujahadah Tetap berjuang Gak hanya Lagi semangat Gak hanya Kondisinya lagi Ya mungkin ada Kondisi Lagi ada ujian gitu Sehingga kita Jadi butuh Membaca Al-Quran Atau lagi Kondisinya lagi Bareng teman-teman Yang solih-solihah Semuanya baca Al-Quran Kita juga jadi semangat Baca Al-Quran Tapi juga ada Kondisi Kita lagi Sendirian Kita lagi Banyak kerjaan Tetap Ber-al-Quran Kita lagi Males banget Kita lagi capek banget Misalnya badannya Udah remuk-remuk Semua tetap Baca Al-Quran Ya dulu Tata ngerasa Al-Quran tuh Yang bener-bener Menyelamatkan Ketika lagi ada Di masa fase-fase Yang Sangat-sangat Sulit Fase sangat-sangat Terpuruk Ya dulu itu Lagi Hari-hari Setelah melahirkan Ya mungkin Kalau teman-teman Disini ada yang Udah pernah ngerasain Melahirkan Seminggu Setelah melahirin Itu Fase yang Sangat Berat Badannya capek Badannya sakit Semua Baru Karena tata baru Anak pertama ya Masih bingung Ini gimana Anaknya nangis terus Begadang Oh capek banget Gak bisa sholat kan Nah sehingga Hati tuh kayaknya Kering Capek Sakit Semuanya deh Ya makanya gak heran Tata tuh Kalau udah ngerasain lahiran Gak heran kenapa Ada sekian persen Ibu yang mengalami Depresi Pasca Melahirkan Karena emang Berat banget Dan waktu itu Ketika lagi Begadang-begadangnya Sambil Menggendong Kansa yang nangis Terus Yang menguatkannya Adalah Hafalan Quran Waktu itu Menggendongnya Menemani nangis Per jam-jamnya Sambil Baca Jus 27 Waktu itu Sambil baca Surat-surat Ada kali ya Menggendong tuh Setengah jam Setengah jus Setengah jus Masya Allah Dan itu ternyata Yang menguatkan Ya maka Apapun kondisinya Bertahanlah Bersama Al-Quran Lanjut Nah ini ya Untuk bisa istiqomah Perbaiki tiga hal ini Perbaiki hati Referensi Sama lingkungan kita Yang pertama Hati Hati itu Dia perlu Dibersihkan setiap hari Ya beruntunglah Orang-orang yang selalu Membersihkan Hatinya Wadaaf lah Hama Tazakka Beruntung orang-orang Yang selalu Membersihkan Hatinya Ya ternyata Ngebersihkan hati itu Dia kayak Merawat tanaman Kayak petani Yang Menumbuhkan Merawat Padi-padinya Harus Dirawat Setiap hari Ya diperhatikan Ya gulma-gulmanya Misalnya Dicabut-cabutin Kalau ada hama Harus diusir Setiap hari Sampai waktunya Panen Sama Hati kita juga Harus dibersihkannya Setiap hari Gitu Maka Kalau mau ber-al-Quran Salah satu syaratnya Kondisi hatinya itu Harus suci Ya Ada di Quran Surat Al-Waqiyah Kata Allah Dan ini Sesungguhnya Al-Quran yang Sangat mulia Dalam kitab Yang terpelihara Tidak ada Yang menyentuhnya Selain hamba-hamba Yang disucikan Yang bisa Menyentuh Al-Quran Cuma Hamba-hamba Yang telah Allah sucikan Maka syarat utama Kalau kita mau Nyentuh Al-Quran Mau bisa ber-Al-Quran Adalah hatinya dulu Yang harus suci Maka banyak-banyak Beristighfar Kalau males Mungkin hatinya kotor Berarti istighfarnya Harus makin banyak Kalau males Mungkin hatinya kotor Berarti infaknya Harus lebih banyak Berarti Perbuatan sia-sianya Tidurnya mungkin Nonton-nontonnya Harus dihilangkan Lagu-lagunya Harus di-stop Gitu Atau kalau gak bisa Di-stop Dikurangi Karena itu akan Sangat berpengaruh Ada di Quran surat Al-Mu'minun Di Quran surat Al-Mu'minun itu Allah mengatakan Kau ada Aplahan Mu'minun Sungguh beruntung Orang-orang yang Beriman Orang-orang yang Khushu Dalam sholatnya Dan orang-orang Yang menjauhi Hal-hal yang Tidak Berguna Tidak bermanfaat Atau disebutnya Lagu Lagu itu Lagu itu Asal katanya Dari lagu Hal-hal yang Tidak bermanfaat Dan itu Berdampingan Antara sholat yang Khushu Sama perbuatan Yang tidak Bermanfaat Dan keduanya Saling berkaitan Ketika kita Banyak mengkonsumsi Hal yang tidak Bermanfaat Hal yang pertama kali Hidayah yang pertama kali Allah ambil adalah Kehushu'an sholat Kalau sholatnya Berantakan Amal-amal lainnya Juga berantakan Karena sholat itu Indikator banget Kalau sholatnya Tidak khushu Sholatnya berantakan Sholatnya terlambat Al-Quran Juga akan Berantakan juga Maka Jauhi hal-hal Yang tidak Bermanfaat Perbaiki Kemudian Perbaiki Referensi Referensi itu Akan sangat Menentukan Bagaimana kita Berfikir Apa yang sering Kita lihat Apa yang sering Kita dengerin Apa yang sering Kita baca Apa yang sering Kita obrolin Sama orang-orang Semua itu Referensi Itu akan Mempengaruhi Pola pikir Kita Maka hati-hati Mungkin tidak Kerasa Mungkin kita sering Scrolling TikTok Sesuatu hal Yang lucu-lucu Atau Ada apalah ya Mungkin kita Cuma merasa Ini kayaknya Hiburan doang Karena kita Habis capek Tapi lama-kelamaan Itu akan Membentuk Pola pikir kita Kalau referensi Kita banyak hal-hal Yang tidak bermanfaat Jadinya kita akan Semakin susah Untuk dekat dengan Al-Quran Tapi kalau yang sering Kita dengarkan adalah Ayat-ayat Al-Quran Yang sering kita baca Tentang ilmu-ilmu Al-Quran Yang sering kita Obrolin sama orang-orang Adalah hal-hal Tentang Al-Quran Itu yang akan Membuat kita istiqomah Dengan Al-Quran Maka diubah Referensinya Kemudian Lingkungan Lingkungan Kita Bisa untuk Memilih lingkungan Seperti apa Yang menjadi Lingkungan kita Inner circle kita Teman-teman Dekat kita Besti-besti kita Kita bisa pilih Teman-teman Itu akan sangat Berpengaruh Ya kalau teman-teman Kita ternyata Seringnya Banyak yang Tidak bermanfaat Kita bisa Terpengaruh Kita sebenarnya Suka Atau udah punya Hidayah Untuk menghafalkan Al-Quran Tapi teman-teman Dekat kita Eh kita nonton Konser yuk Misalnya Eh ini ada Film drama Korea Yang seru banget loh Ini terbaru loh Mulai-mulailah Itu akhirnya Yang tadinya Udah semangat Nghafalkan Al-Quran Mulai nyobain Ah satu Satu judul aja Cuma 30 menit Ya terus Lama-lama Satu jam Lama-lama Dua jam Lama-lama Al-Qurannya Ditinggalkan Lama-lama Tercerai Berai lagi Hafalan-hafalan Itu tuh Pengaruh teman-teman Akan sangat Berdampak Sama Hubungan kita Dengan Al-Quran Atau sebaliknya Mungkin kita Masih tertatih-tatih Banget nih Sama Al-Quran Masih sering Masih sering Belum istiqamah Misalnya Tapi kita Membersamai Teman-teman Yang Menghafalkan Al-Quran Yang tadinya Kita Aduh Males deh Nghafalin Al-Quran Tapi ternyata Kita dateng Ketemu teman-teman Yang nghafalin Al-Quran Wah yang lain Udah bisa setoran Halaman Dua halaman Aku dua ayat aja deh Gak apa-apa deh Jadi keikutan Baik Tadinya kita udah Berniat Aku pengen nonton nih Ada serial terbaru Ternyata teman-teman kita Eh udah setoran belum Saya ngingetin Eh ada kajian taksir loh Ngasih link zoomnya Ikutan yuk Akhirnya ikutan Akhirnya gak jadi Berbuat yang buruk Maka pilihlah lingkungan Yang akhirnya Membuat kita jadi Pribadi-pribadi yang dekat Dengan Al-Quran Terakhir Boleh di next Aku tutup dengan Quran Surat Toha Ayat 2 Ya A'udzubillahimina Syaitanir Rajeem Ma'anzalna Alaikal Qur'ana Liteshqa Allah berfirman Kami tidak menurunkan Al-Quran ini Kepadamu Agar kamu menjadi susah Al-Quran ini Gak bikin kamu Susah kok Mungkin kita ngerasanya Aduh berat banget Mulang-ulang Gak hafal-hafal Aduh berat banget Harus dilawah Dan seterusnya Gak Gak bikin susah Ya Semua kesusahan itu Yang kita ngerasa susah Itu Ada apa-apanya Dibanding kebaikan Yang kita dapatkan Dibanding Kemuliaan Dibanding Ketinggian derajat Dibanding Kesucian hati Yang Allah Berikan Karena Al-Quran ini Adalah Solusi Al-Quran ini Rahmat Kasih sayang Al-Quran ini Cahaya kehidupan Yang membuat kita Bisa selamat Sampai Hari akhir Nanti Gitu Jadi kalau kita Lagi ngerasa berat Sama Al-Quran Ingat-ingat Bahwa Al-Quran Diturunkan Gak membuat kita Susah Tapi justru Membuat kita Jadi beruntung Gitu Semoga Kita semua Allah Mampukan Untuk bisa Istiqomah Membersamai Al-Quran Sampai Akhir Hayat Sekian dari Teteh Mohon maaf Atas segala Kekorangan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Jazakumullah Khairan Khairan Teh Konit Atas mataninya Yang sangat luar biasa Masya Allah Ya Sepertinya Seperti Merasakan Ada Sesuatu siraman Pada hati yang Gersang gitu Teh Masya Allah Ya ini Teh Sepertinya Di kolom chat Sudah ada yang ingin bertanya Silahkan Bagi teman-teman Yang ingin bertanya Atau ingin berdiskusi Dengan Teh Konita Kami buka Sesi Diskusi Mungkin sebanyak Dua pertanyaan Dua penanya Gak apa-apa ya Teh ya Untuk dua penanya Boleh Insya Allah Dua penanya Silahkan Boleh Raise hand Atau Mengetikan Pertanyaannya Di kolom Komentar Persilahkan Kak Idah Mungkin Di kolom Komentar Sudah Mau izin Bertanya Cuman tadi Masih materi Gimana Kak Idah Masih ada Kah Di Panggilan Di konferensi Silahkan Teman-teman Bagi yang ingin bertanya Atau berdiskusi Dengan Teh Konit Oh ya Gimana Kak Nia Halo Iya Lagi teman-teman Yang ingin bertanya Karena ini kesempatan Mas banget kan Ya Kak Hana ya Apalagi bisa Sama Teh Konit Kalau bukan Dikir Atau Maaf Hana ini Sudah ada yang bertanya Dari Kak Ida Oh ya Silahkan Saya bacakan Pertanyaannya ya Oh ya Disini Dari Kak Ida Pertanyaannya nih Untuk Teh Konit Mungkin tadi Kalau Teh Konit Menyampaikan Ini ya Tips dan nasihat Agar kita bisa terus Semangat dan istiqamah Dengan Al-Quran Dio bertanya Bagaimana tips Agar mudah Belajar Baca Al-Quran Teh Konit Mungkin Masya Allah ya Gak ada kata terlambat Belajar Membaca Al-Quran Ikut Ikut Tahsin kali ya Ikut Tahsin Dari Nanti akan Ditunjukkan Dari awal Atau tahapan-tahapannya Mungkin setiap Kita berbeda mulainya ya Ada yang mungkin Dari awal Banget dari Ikro Ya dari mulai Membaca Mengeja huruf-hurufnya Atau mungkin Ada yang sudah Mampu terbata-bata Tapi perlu diperbaiki Makhor jul hurufnya Kita nanti juga Akan dipimbing ya Bagaimana cara Pengucapan huruf Bagaimana cara Membaca Hukum-hukumnya Ya apakah Didengungkan Apakah Dizaharkan Dan lain sebagainya Gitu Jadi memang Butuh Butuh Guru Ya butuh Tempat Untuk belajar Membaca Al-Quran Ya akan sulit Sepertinya kalau sendiri Jadi memang Kalau belajar Al-Quran Itu kita butuh Guru yang ketemu Langsung Gitu ya Kalau ini Ya bertemu secara Virtual Mungkin bisa Tapi tidak akan Se-efektif Ketika kita bertemu Dan ada guru Yang membimbing Kita langsung Itu insyaallah Ada banyak ya Kalau dicari Kayaknya di daerah kita Masing-masing Semoga Allah Mudahkan ya Ada banyak tempat-tempat Belajar Membaca Al-Quran Tinggal kita Upayakan Memilih Dan berupaya Istiqamah Hadir dalam Majlis-Majlisnya Gitu insyaallah Insyaallah Itu jawaban dari Teh Para konita Dan benar sekali ya Karena di Kiromi ini kan Secara virtual ya Dan juga Waktunya terbatas Hanya sekitar 8 kali pertemuan Atau itu dalam Waktu 1 bulan Jadi memang Untuk belajar Lebih dalam lagi Sangat direkomendasikan Melalui guru langsung Atau pengajar langsung Bertemu Atau talaki Dengan Ustadz dan ustazahnya Langsung Insyaallah Di aplikasi Kiromi Nanti akan disediakan ya Apa namanya itu Alamat-alamat Pengajar Terdekat Di Domisili Peserta masing-masing Insyaallah Nanti bisa dicari Di situ Siapa tahu Ada kan Jadi kalau ada Nanti tinggal di situ Seperti itu Dari Kiromi Oke Mungkin ada Pertanyaan yang lainnya Dari teman-teman Silahkan Oh ya Ada yang Bertanya Satu Pernanya lagi teh Seizin membacakan Dari Kak Khoirun Nisa Assalamualaikum Izin bertanya teh Tips teh Manage waktu Buat Al-Quran Di saat lagi Struggle Sama Kesibukan sebagai Ibu dan istri Itu bagaimana Syukron teh Itu pertanyaan dari Kak Khoirun Nisa Silahkan mungkin Tete Mungkin akan berbeda Sesuai dengan Kondisi Anak Dan rumah tangganya Masing-masing Ya tete juga Ngerasain Akan butuh Penyesuaian Ketika bayinya Itu masih Newborn Kemudian Tiga bulan Empat bulan Enam bulan Ketika udah Emperasi Terus Nanti akan Ada banyak Penyesuaian Penyesuaian Tapi Kalau yang tete rasain Pertama Kalau ada Supporting system Itu bisa Dimaksimalkan Apakah dengan Pasangan Kita komunikasikan Misalnya Aku butuh Setiap pagi Satu jam Bersama Al-Quran Sedangkan Pasangan kita Misalnya bantu Untuk menjaga anak Atau misalnya Supporting systemnya Sama neneknya Sama kakeknya Atau Siapapun lah itu Kalau ada supporting system Bangga Untuk dimaksimalkan Sebentar Aku ambil Cargeran dulu ya Oh Gak apa-apa Tehkonit Silahkan Ya jadi Sementara menunggu Jawaban dari Tehkonit ya Ada pertanyaan lagi Dari Kak Aulia Fitriani Insya Allah Nanti akan Ditanyakan Tadakah Kisah-kisah Kajaiban Keberkahan Quran Dalam hidup Tehkonit Yang bisa Bikin Memotivasi Kita Masya Allah Ya Tentunya Sepertinya Ada ya Nanti kita Dengarkan langsung Cerita dari Tehkonit Mungkin 5 menit Tinggal 5 menit Lagi ya Insya Allah Waktu untuk Q-talksnya Alhamdulillah Mohon Oke Silahkan Boleh dilanjutkan Lagi Kemudian Maksimalkan Waktu-waktu Ketika Bersama Yang Yang Masih bisa Kita Membaca Quran Misalnya Ketika Menyusui Kalau Menyusui Itu Bisa Dengan Duduk Apa sih Namanya Ros Kedal Itu Kita Sambil Membaca Quran Kalau misalnya Susah Pakai 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 Aja Misalnya Kalau misalnya Sambil Tiduran Sambil Berbaring Itu kan Bisa Tangan Sambil Bum Bum Tidur Tapi Membaca Al-Quran Atau Sambil Didengarkan Jalan-jalan Keluar Ya Mungkin Kalau lagi Baris-baris Rumah Atau Lagi Masak Kan Telinganya Nganggur Itu bisa Sambil Dengerin Al-Quran Buat Sambil Meraja Atau Sambil Dengerin Kajian-kajian Tafsir Al-Quran Gitu Atau Bangun Lebih Pagi Tergantung Juga Anaknya Gimana Kalau Misalnya Bangun Anaknya Bangun Pukul 5 pagi Kita Bangun Pukul 3 pagi Kalau Misalnya Bisa Seperti itu Maka Bangun Lebih Pagi Kurangi Waktu Tidur Untuk Kita Bisa Membaca Al-Quran Salat Dan Lain-lain Gitu Semoga Allah Mudahkan Masya Allah Bisa Sekali Terus Sekali Bahkan Apa ya Pernah juga nih Teh Baca Baca Salah satu Biografi Almarhum Ustadzah Yuyuh Yusroh Disitu Diceritakan Juga Interaksi Beliau Dengan Al-Quran Padahal Posisi Beliau Saat itu Menjadi 13 orang Anak Dan Menjadi Salah satu Pejabat Publik Masya Allah Itu Terharu Terharu Mungkin Nanti Bisa Dicari Kisah Inspiratif Mbak Fironi Agar Lebih Menumbuhkan Semangat Lagi Untuk Memanaj Untuk Al-Quran Masya Allah Oke Teh Konit Mungkin Saya izin Lagi Dua Pertanyaan Berikutnya Masih Boleh Tidak Satu 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 Aja Oke Mungkin Ini ya Teh Ini pertanyaan yang bagus Sebenarnya Kenapa sih Kalau misalnya Kan Al-Quran itu Gampang hilang Apakah itu salah satu Cara Allah Agar kita tetap Dengan Al-Quran Kalau misalnya kita Misalnya maksiat dikit Biasanya kan suka hilang Atau kita kebanyakan Ngobrol Tertawa Itu kan bisa mengambil Hafatan Al-Quran kita Bisa jadi Menguap Itu apakah Salah satu cara Allah Untuk Buat kita Memerjah lagi Atau ingin tetap Dekat dengan Al-Quran Kalau dari Tehkonik sendiri Gimana Iya Bismillah Salah satu Hikmah ya Kenapa Al-Quran itu Cepat banget Lupanya Al-Quran kita Cepat lupa Atau kita sering Lupa apa yang Sudah kita pelajari Dari Al-Quran Agar kita Mau senantiasa Mengulang-ulang Terus Ayat-ayat Al-Quran Nah itu kan Yang akan menjadi Tabungan Pahala Dari Allah buat kita Bisa dibayangkan Misalnya Kalau kita Punya kemampuan Kayak Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu kan Baca dia langsung Hafal Sudah hafal Di usia yang Sangat muda Ya boleh jadi Ketika kita Allah kasih kemampuan Seperti itu Kita ngerasa Gak harus Mengulang-ulang Al-Quran Secara berkala Atau dengan jumlah Yang banyak Orang udah hafal Gitu ya Sehingga Pahala kita Jadi sedikit Kalau Imam Shafi'i Allah kasih kemampuan Kecerdasan Menghafalkan Al-Quran Waktu bulan Ramadhan Bisa menghatamkan 60 kali Ya Satu hari Dua kali Padahal dia Sudah hafal Tapi kemampuan Semangat mengulang-ulangnya Masih Seperti itu Nah semoga Kalau kita Karena kemampuannya Tidak seperti itu Kita ibaratnya Nyicil Kalau Imam Shafi'i Ikash Kalau kita Misalnya nyicil Sepanjang hidup kita Agar selalu bisa Membersamai Al-Quran Itu semoga Menjadi hikmah Makin Sering kita Mengulang-ulang Makin sering Kita lupa lagi Itu menjadi Tabungan Pahala Yang semakin Berlimpah Insya Allah Karena memang Tujuan kita Menghafalkan Al-Quran Adalah Keimanan itu sendiri Kedekatan kita Kepada Allah Insya Allah Ya Zaf Mula Keimanan Tekonit Untuk jawaban Dari pertanyaan Terakhir yang tadi Baik teman-teman Begitulah Sekiranya ya Materi Dari Dari sumber kita Dan tadi juga Sudah dijawab Beberapa pertanyaan Dari beliau Insya Allah Mungkin Kalau misalnya Masih penasaran Tidak tahu sih Ini dibolehin Atau enggak ya Main aja ke IG Tekonit gitu Siapa tahu nanti Kalau beruntung DM-nya dibalas Sama Tekonit Ya Sekali lagi Ya Jazakumullah Khairan Kasiran Tekonit Untuk waktunya Jadi disini Beberapa hal Yang mungkin Bisa sesimpulkan Sebagai moderator Pada pagi hari ini Yang pertama Mengapa kita harus Terus dekat dengan Al-Quran Nah Jadi Jawaban Kenapanya Kenapanya itu Ini ya Ketika bersyukur Dengan makin dekat Dengan Al-Quran Maka sebenarnya Allah itu Akan Menambahkan Rezeki Untuk kita Yaitu rezeki Bersama dengan Al-Quran Nah Terus yang kedua Tips dan nasihat Agar kita bisa Terus semangat dan istiqamah Dekat dengan Al-Quran Yang pertama itu Adalah kita faham Kenapa Kita harus Dekat dengan Al-Quran itu sendiri Kemudian kita juga tahu Apa saja Kebaikan di dunia Dan kebaikan di akhirat Yang nanti Akan Kita dapatkan Juga tadi Yang terakhir ya Agar istiqamah Dengan Al-Quran Maka Perbaiki hati Terus Perbaiki juga referensi Dan lingkungan Karena ternyata Hati Referensi Apa yang kita Cerna Apa yang kita Konsumsi Untuk hati kita Itu ternyata Sangat mempengaruhi Kedekatan kita Dengan Al-Quran Jadi Untuk teman-teman semua Semoga Allah Mudahkan kita Untuk Berlomba-lomba Mendekatkan diri Dengan Al-Quran Juga tadi ada yang Di-Hightlight ya Perbedaan antara Berlomba Apa namanya Bersegera Dengan Berlomba-lomba Kalau bersegera itu Maka Pahalanya akan lebih banyak Ketika berlomba-lomba Bukan berarti sih Berlomba-lomba Tidak dianjurkan ya Tapi Ketika bersegera itu Kita berada di fase Yang lebih struggle lagi Dan ketika kita Berhasil untuk bersegera Dalam memperoleh Dalam ber-al-Quran Maka Insya Allah Allah juga akan Menyegarkan ampunan Untuk kita Dan akan Memberikan kita Hadiah Dengan Pahala Dengan Kebaikan Apa ya Kebaikan Seluas Langit dan bumi Mungkin Hanya itu Dari saya Sebagai moderator Terima kasih Sekali lagi Untuk Teh Konit Atas waktunya Teh Konit Diperbolehkan Untuk meninggalkan Ruangan Kalau misalnya Ada Keperluan lain Jazakumlokairon Keviron Teh Konit Untuk waktunya Dari kami Jazakumlokairon Air batin Banyak Distract Assalamualaikum 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 Apa boleh kita Sisi dikulmi Oh sudah Lep ya Sudah 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 Maaf ya Saya kembali kan Ke MC Oke Alhamdulillah 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 Jazakumlain Juga Kak Hana Sudah Sudah Ngomong Di Katori Sisi Kirah Talk Tadi Sisi ke Tadi Kirah Talk Ke 14 Oke Sisi selanjutnya Yaitu Aku akan Ceritakan tentang Gambaran sedikit Tentang Kirah Mungkin bagi teman-teman Yang selainnya Ada kegiatan lagi Bisa Diimbangi Dengan Kegiatannya Atau bisa sambil dengarkan Karena selainnya Akan ada Sisi graduation Dan Sisi graduation Dan Pemaparan Tentang Kirah Oke Aku sedikit Menjelaskan sedikit Tentang Kirami Yaitu adalah Program spesial Dari Kiroah Dari Kiroah Dimana Ini adalah Program untuk Pembenaran Bacaan Quran kita Dilaksanakan Kiroah Ramadhan Akademi Dilaksanakan Selama Bulan Ramadhan Yang bertujuan Untuk Belajar Dan memperbaiki Bacaan Al-Quran Kirami Tahun ini Menerapkan Metode Belajar Yang Seni Private Dua Sampai Empat Peserta Antara guru Dan murid Selama Delapan Pertemuan Dalam Empat Pekan Setiap Pertemuan Berdokasi Selama 60 Menit Dilakukan Secara Daring Atau Online Malui Platform Zoom Google 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 Paket Belajarnya Itu Ditentukan Oleh Hasil Placement Test Teman Teman Oleh Tim Kurikulum Kiroah Jadi Nanti Teman Teman Merekod Bacaan Al-Fatihah Lalu Dikoreksi Oleh Tim Dan Nanti Akan Di Placement Test Paket Yang Mana Yang Diselesaikan Dengan Hasil Bacaan Teman Teman Ada Tiga Paket Belajar Yang pertama Beginner Yaitu Memperbaiki Kemampuan Dasar Al-Quran Berupa Pelahparan Huruf Yang Kedua Paket Medium Yaitu Memperbaiki Kemampuan Bacaan Al-Quran Lebih Lanjut Dari Beginner Tadi Yaitu Berupa Penerapan Hukum Penerapan Hukum Hukum Tajik Yang Ketiga Terakhir Yaitu Paket Expert Untuk Menevaluasi Konsistenan Penerapan Hukum Dalam Membaca Al-Quran Terutama Cara Membaca Ayat Ayat Gorib Tahun Ini Adalah Tahun Ketiga Kiromi Tahun Ketiga Kiroah Mengadakan Program Kiromi Ini Setelah Yang Sebelumnya Itu Pada Tahun 2021 Dan 2022 Oke Mungkin Bagi Teman Teman Yang Bisa Merekomendasikan Ke Teman Bisa Sangat Direkomendasikan Karena Ini Sangat Berguna Untuk Para Sibuk Yang Sibuk Karena Ini Secara Daring Online Jadi Bisa Lebih Flexible Dengan Jadwal Time Management Oke Selanjutnya Yaitu Sesi Penyampaian Kesan Dan Pesan Dari Peserta Kiruah Ramadhan Akademi Tahun Ini Yang Insya Allah Akan Disampaikan Oleh Perwakilan Dari Peserta Kiruah Ramadhan Akademi Untuk Pesertanya Boleh Relawan Dari Teman Teman Karena Ada Reward Reward Bagi Siapa Yang Bagi Siapa Yang Berani Untuk Menyampaikan Kesan Dan Pesannya Akan Ada Reward Dari Tim Kiruah Satu Ahwat Satu Ihwan Adakah Yang Mau Melajukan Diri Dahulu Akan Ada Reward Boleh Sepertinya Sebelum Pesan Kesan Ada Review Sebentar Terkait Program Kirami Admin Bisa Share Presentasi Slide Sebelum Sebelum Ke Sebelum Ke Acara Pesan Kesan Ini kami Selaku Panidia Dari Kirami Ingin Membagikan Atau Istilahnya Ingin Membagikan Naporan Pertanggungjawaban Atas Kegiatan Kirami Yang Telah Dijalankan Oleh Tim Kiruah Alhamdulillah Secara Keseluruhan Program Kirami Kemarin Berjalan Dengan Lancar Tentunya Dengan Segala Kekurangan Dan Kelebihan Tapi Secara Keseluruhan Alhamdulillah Dari Pertemuan Pertama Hingga Pertama Terakhir Sekaligus Final Eksam Berjalan Kurang Lebih 23 Maret Hingga 16 April Selama Bulan Ramadhan Lalu Karena Ada Hari Raya Idul Fitri Kita Sempat Break Dulu Ada Waktu Dua Mingguan Kita Break Setelah Itu Kita Melanjutkan Dua Minggu Juga Dalam Pertama Waktu Dua Minggu Untuk Pembelajaran Setelah Bulan Ramadhan Atau Meng-cover Pembelajaran Meng-cover Materi-materi Yang Belum Tersampaikan Di Bulan Ramadhan Alhamdulillah Setelah Itu Ada Kegiatan Final Exam Dari Tanggal 15 Mei Sampai Dengan 4 Juni Dan Alhamdulillah Pada Hari ini Kita Menuju Rangkaian Akhir Dari Program Kirami Lumayan Agak Panjang Juga Di 11 Juni Ada Graduation Boleh Di Next Slide Ya Alhamdulillah Kalau Eh Wah Mengingat Mengingat Dulu Di Pendaftaran Kirami Kita Membuka Nasi Infak Total Pemasukannya Berjumlah 2.865.000 Rupiah Alhamdulillah Kami Ucapkan Terima kasih Jazak Pemuluhan Alhamdulillah Alhamdulillah Bagi Teman-teman Ikhwah Dan Akhwat Bapak Dan Ibu-ibu Dan Adik-adik Yang Telah Mengirimkan Infak Ke Rekening Kiruah Insyaallah Peneluaran Dari Pemasukan Infak Kiruah Ini Akan Digunakan Untuk Keperluan Kegiatan Pembelajaran Yang ada Di Kirami Tahun Ini Jadi Memang Full Untuk Operasional Kegiatan Kirami Kurang lebih Seperti itu Semoga Pahalanya Yang Dikirimkan Ke Kirami Bisa Berlipat-lipat Ganda Atau Akan Hingga Sampai 700 Sekali Lipatnya Amin Lalu Selanjutnya Di Program Tahun Ini Kita Alhamdulillah Totalnya Ada Satu Perserta Diri Dari 5 Dan 26 Akwat Lalu Setelah Kita Alokasikan Berdasarkan Level Yang Telah Ditentukan Pertes Pada Awal Pendaftaran Dulu Grupnya Tiga Di Ikhwan Di Akhwatnya Ada 14 Tentunya Dengan Memilih Sesi-sesi Satu Sesi Kedua Dalam Waktu Satu Minggu Dengan Preferensi Jadwal Masing-masing Dari Peserta Alhamdulillah Selanjutnya 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 Serahkan Kepada M Oke Jadi Mas Penyampaian Review Kegiatan Kiramit Tahun Ini Semakin Luas Manfaat Yang Didapatkan Oleh Umat Terkait Program Yang Ada Oke Teman-teman Langsung Masuk Pesan Dan Kesan Dari Perwakilan Serta Kirami Ada Yang Mau Mengajukan Diri Dari Satu Ahwat Dan Satu Ihwan Karena Ada Reward Dari Tim Kiramit Bagi Siapa Yang Berani Untuk Mengajukan Pesan Dari Kesannya Selama Kirami Tahun Ini Boleh Langsung Raise Hand Atau Bisa Di On Mit Satu Ahwat Dan Satu Ihwan Oke Masya Allah Atas Nama Kak Fioza Amalia Silahkan On Miss Kak Sudah On Siam Juga Masya Allah Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Sebelumnya Terima kasih Teh Agnia Atas Kesemparumnya Sebelumnya Izin Teman-teman Mungkin Sedikit Mewakili Teman-teman Yang lain Juga Yang pertama Mau bilang Terima kasih Banyak-banyak Ini Ke seluruh Tim Kirami Karena Dengan Adeknya Program Kirami Ini Mbak Des Bubu Saya Setelah Ramadan Itu Nggak Dipakai Buat Tidur Kebetulan Saya Waktunya Itu Bada Subuh Kenapa Karena Biar Ada Acuan Saya Ada Waktunya Kelas Meskipun Beberapa Kali Sempat Ketinggalan Kelas Terus Secara Segi Pembelajaran Dari Awal Ikut Kiramiah Mulai Disuruh VN Dan Kemudian Dinilai Dan Lain-lain Dan Sampai Akhirnya Dekat Pembagian Kelas Menurutku Buat Aku yang Sebelumnya Belum Belajar Taksim Hanya Belajar Akuran Yaudah Dari awal Kita langsung Baca Aja Ternyata Pas udah Ikut Kirami Ini Banyak Banyak Hal Yang Aku Tahu Dan Ternyata Banyak Hal Yang Aku Pelajarin Lagi Nih Kayak Gitu Susah Dalam Aku Rijur Nguruh Kayak Gitu Dan Big Thanks Banget Karena Kiramiah Pun Tidak Apa Ya Tidak Menaruh Fiat Kayak Gitu Kayak Terserah Aja Kita Ini Mau Memberikan Apa Gitu Mengasih Infakt Berapalah Kayak Gitu Enggak Dikasih Usus Jadi Ini Menurutku Kirami Sangat Tim Ini Memiliki Ladang Pahala Yang Sangat Amat Luas Ya Insyaallah Karena Sudah Memberikan Wadah Belajar Dan Dipasilitasi Dengan Baik Untuk Kita Semua Semoga Bisa Terus Berkembang Untuk Selanjut Selanjutnya Terima Kasih Teman Teman Kirami Terima Kasih Juga Pak Wilza Kalau bisa 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 Aku Yang Berdua Berarti Yang 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 Kedua K Kedua Medium Medium Ya Dengan Ustaz Ustazah Siapa Ustazah Hikmah Kebetulan Kita Sering Banget Ini Berdua Doang Ustazah Hikmah Karena Kelas Kita Pagi Tiba Tiba Ada Ada Yang Ilang Saat Ada Yang Ilang Jatuhnya Private One By One Jatuhnya Bisa Merekomendasikan Kirami Membutuhkan Terima kasih Kavilza Atas Pesan Dan Pesannya Juga Untuk Kirami Tahun Ini Mungkin Adakah Lagi Yang Mau Orang Kedua Setelah Kavilza Adakah Lagi Yang Mau Menyampaikan Mungkin Unek Unek Selama Kirami Tahun Ini Atau Pesannya Yang Belum Disampaikan Bisa Disampaikan Disini Atau Mungkin Yang Malu Malu Bisa Disampaikan Di chat Juga Gak Apa Kalau Tidak Ada Iwan Satu Berarti Ahwat Gak Apa Ada Lagi Yang Mau Menyampaikan Kesan Mungkin Bisa Kesan Setiap Orang Beda Beda Dalam Mengikuti Kirami Beda Beda Mungkin Ada Kesan Yang Perlu Disampaikan Dan Bisa Memotivasi Ini Dia Bisa Isi Koma Dia Bisa Bangun Pagi Tadi Kasih Bisa Setelah Subuh Tidur Lagi Memotivasi Kita Juga Yang Sudah On Camp Sepertinya Ini Ada Aulia Fitri Ini Aulia Fitri Ini Mungkin Aulia Fitri Ini Sudah Sudah Bersedia Sudah Sudah On Camp Sudah Rapi Gimana Aulia Fitri Oke Boleh Oke Oke Waktu Tempat Disilahkan Kesan-kesannya Mengikuti Kirami Ini Baik Banget Karena Apa ya Karena Saya memilih Pagi juga Setelah Subuh Itu juga Jadi Pengingat Setelah Subuh Itu Tidak Tidur Walau Ya Banyak Banyak Tantangannya Kadang Suka Telat Masuk Kelasnya Terus Juga Untuk Usazanya Masuk Baik Banget Dan Ternyata Kan Saya Ikut Tahsin Juga Di Tempat Lain Ternyata Beda Guru Itu Beda Referensi Jadi Saya Tadinya Agak Bingung Sebenarnya Bacaan Saya Sudah Lumayan Dibilang Bagus Atau Belum Tapi Ternyata Dari Referensi Usazah Hikmah Alhamdulillah Bacaan Saya Sudah Makin Membaik Jadi Alhamdulillah Terima kasih Kirami Masya Allah Ada lagi Yang sudah Oh Satu kelas Saya sama Bisa bertahan Sampai Video sini Sudah Masya Allah Apalagi Satu kelas Saling 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 Makin Saling Mengingatkan Juga Untuk Saling 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 Masya Allah Alhamdulillah Ya Berarti perlu Terjaga nih Sampai Akhir Nanti Sampai Titik Finish Surganya Allah Masya Allah Ajak-ajak Aku Masya Allah Oke terima kasih Kak Alia Fitriani Atau penyampaian Pesanan Kesannya Semoga bisa Merrekomen Kiraumi Ini Terhadap Teman-teman yang lain Yang mungkin Punya kesibukan Dan bisa Luangkan Waktunya Bersama Al-Quran Dengan lebih flexible lagi Oke, ada lagi yang mau menyampaikan Atau sudah? Boleh ya teman-teman disampaikan juga Ke teman-teman yang lain juga Ke keluarganya mungkin Karena ini Programnya sangat direkomendasikan Oke Kalau tidak adalah masuk ke sesi selanjutnya Yaitu penyerahan Sertifikat simbolik Boleh kakak Perantar sudah disiapkan ya Oke, diharapkan juga teman-teman Kira fans sekalian Untuk bisa on cam Dan on mic Karena di sesi ini Diharapkan juga untuk Sama-sama kita lantunkan Apa namanya? Hot meal Quran Hot meal Quran sama-sama Mungkin semuanya pada hafal ya Allahumarham Di on mic semuanya? Bisa? Bisa Oke, Masya Allah Biar sama-sama kita hayatin Apa yang sudah Semoga Niat kita Niat kita Allah alirkan Pahalanya untuk Keluarga terdekat kita Untuk teman-teman kita Untuk guru-guru kita Sama-sama kita Beri sifar dulu ya Barang-barang Astagfirullahaladzim Bersihkan dulu hati kita Supaya di sesi penyerangan Sertifikat ini Benar-benar Kita tanamkan Bahwa Amanah yang sudah Dan auto-tipkan kita ini Tidak main-main Teman-teman Maka Semoga Allah Kita bisa menjaga Apa yang sudah Allah kasih ilmanya Kita ini Karena tadi Tekunik bilang Sebaik-baiknya Malaysia adalah yang Belajar Al-Quran Dan mengajarkan Oke Misalnya saja Kalau sudah bisa On-NIC dan On-Camp Maka Operator Mainkan Maaf Ini Ini suaranya Terdengar gak ya Kalau misalnya Kayak Terdengar Memang Suara memang Terdengar Tapi sound Apa Doa hati Al-Quran nya Belum ada Belum ada Oke Sebelum Sari Ya Ma'an Oke Teman-teman Selama satu Buan Romada Bukan waktu yang Sebentar Itu Serjuangan banget Dan semoga Habitnya juga Bila sampai On the track Bila sampai Buan-buan Sampai Buan-buan Saya pun juga Masih berjuang Untuk tidak tidur Abis subuh Seperti halnya Habit Duniawi Habit Akhirat pun Juga perlu Dibiasakan Dengan Paksaan Allah Paksain Gimana Kak Bisa Ya kan Kak Bisa Perlu dipaksain Bener-bener Iya Bener-bener Tapi emang Karena Abis Ikut Itu loh Kak Jadinya Untuk Sekarang-Sekarang Ini Abis subuh Agak Biasanya kan Selama Ramadan Itu ada Kelas Sekarang Ada kelas Harus ngapain Kayak gitu Jadi Sudah Sedikit Terbiasa Terbantu Kalau Terikas Satu kelas Sama Kak Aul Fitri Bila Lanjutin Lagi Ajak Lagi Teman-temannya Buat Satu circle Boleh Ajak Aku Mungkin Sama Bawang Habits Bila Ready Operator Mungkin Maaf Ini Kayaknya Boleh Aku Bantu Apa Tadinya Mau Dibantu Tadinya Mau Dibantu Aku Maksudnya Tapi Ada Kendala Gitu Ya Jadi Mungkin Bisa Sama-sama Aja Kita Mulai Baca Khotmil Qur'annya Terus Nanti Sambil Saya Sebutin Satu-satu Namanya Insyaallah Nama-nama Yang Disebutin Terus Dipodahkan Allah Untuk Selalu Dekat Dengan Amin Bila dipimpin Sama Abah CEO Mas Ila Seasmi Mas Ila Seasmi CEO-nya Kira Teman-teman Monggo Abah Doa Dulu Ya Baik Ya Jadinya Doa Dulu Sebelum Ini Sebelum Play Share Tingkatnya Baik Mari kita Berdoa Doa Kur'an Sebelum kita berdoa Mari kita Beristiklar dulu Dua kali Astagfirullahaladzim 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 Alhamdulillah 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 bisa membenahi diri kita semakin baik lagi setiap harinya dan menyebar luaskan habit baik ini ke teman-teman yang mungkin perlu kita untuk diajak selanjutnya yaitu tadi sudah oh iya teman-teman ini ada form evaluasi feedback yang bisa teman-teman isi untuk evaluasi kiromi tahun ini semoga feedbacknya teman-teman bisa memperbaiki kiromi ke depannya lebih banyak lagi dan memberikan impact yang baik untuk makin banyak umat ke depannya jadi teman-teman diisi bitlotri bitlotri slash feedback kiromi s3 nantinya feedback ini akan di share juga di grup masing-masing dan oke 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 teman-teman itu ya teman-teman itu ya oke oke sudah kakak kakak aparatus sudah ya iya sudah oke baik alhamdulillah alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara tadi teman-teman sudah melewati sesi Kirah Talk 14 bersama Ustazah Farah Konita kalau kita kenal dengan Teh Konit saya mau mengucapkan jajah kemulahir untuk para peserta Kirah Talk dan Kirah Migi di tahun ini semoga bisa menjaga Allah kita dan terlebih kepada hubungan kita dengan Allah dan Al-Quran dan juga jangan lupa download aplikasi Kirah karena pelajar ngaji bisa dimana sejadar dan kapan saja jangan lupa ya teman-teman oke kita tutup saja dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah alamin istikfat tiga kali Assalamualaikum 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 terima kasih atas kekurangannya selama ini dari tim Kirah dan sampai jumpa di Kirah Talk selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai jumpa.